Partai Golkar akan mengkaji hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas parlemen 4% yang tidak berlaku mulai 2029. Golkar bilang putusan MK terkait ambang batas akan dikembalikan ke DPR. Namun Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Erwin Aksa bilang ambang batas parlemen harus dihitung jangan sampai muncul partai politik yang menghadirkan ideologi baru saat di parlemen nanti. Saya kira kita akan melihat kembali apakah hasil MK tersebut kemudian perlu kita kaji lagi di DPR nanti. Tapi bagi Partai Golkar kita ingin kualitas politik Indonesia ke depan lebih bagus, caleg-calegnya atau anggota DPRnya lebih berbobot. Kita berharap juga ideologi negara kita dipertahankan. Kita tidak ingin ada partai baru muncul kemudian bisa membawa ideologi-ideologi yang kemudian bisa membawa perpecahan bangsa ini. Solidaritas Indonesia menjemput gembira putusan MK soal ambang batas parlemen di Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Politisi PSI Ade Armando menyebut angka ideal parliamentary threshold yakni 2,5 persen. Ade pastikan putusan MK menguntungkan bagi partainya. Ade juga tegaskan sebelumnya angka 4 persen ambang batas parlemen hanya menguntungkan partai-partai besar. PSI akan dengan sangat gembira menyambut keputusan tersebut ya. Karena memang sejak lama kami sebetulnya juga berharap itu bisa diubah aturan minimal 4 persen tersebut. Karena itu menghambat, ya contohnya PSI lah 2019, saya nggak tahu 2024 ini kami akhirnya tidak jadi masuk ke DPR. Walaupun beberapa kandidat kami memiliki suara yang sangat tinggi ya, hanya karena terhalang oleh aturan 4 persen tersebut. Aturan tersebut menurut kami sama sekali tidak layak, tidak diperlukan. Dan saya rasa ini lebih memang mencerminkan adanya keinginan dari partai-partai besar yang terganggu dengan kehadiran partai-partai kecil yang barangkali juga berkualitas tapi juga belum cukup bisa membangun bassi suara yang baik ya di kalangan masyarakat. Calon Wakil Presiden sekaligus mantan Menkopol Hukam Mahfud MD memuji putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan baru berlaku di 2029. Mahfud mengapresiasi perubahan aturan berlaku di periode berikutnya tak seperti perubahan syarat capres-cawapres. Mahfud bilang perubahan masih harus diputuskan pemerintah dan DPR dengan mengubah undang-undang. Bagus memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia. Presiden Wakil Presiden itu kalau akan datang seharusnya ya dan itu sudah disuarakan tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Berlakukan sebelum pemilu 2029 artinya bisa berlaku untuk pemilu sekarang atau bagaimana? Tidak. Sebelum pemilu 2029 artinya nanti pemilu 2029 itu diubah dulu kan undang-undang. Bunyinya kan mengubah undang-undang dulu. Ya kan? Diubah dulu nanti berapa. Kan itu belum tentu berarti nol juga. Tapi dia menghapus lalu apa syaratnya. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan perubahan ambang batas parlemen 4% di undang-undang pemilu yang mulai diberlakukan pada pemilu 2029. Hal ini diputuskan dalam sidang uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu di gedung MK Kamis Siang. Lewat putusan itu MK mengabulkan sebagian gugatan perkumpulan pemilu untuk pemilu dan demokrasi atau perludem tentang penerapan ambang batas 4%. MK memerintahkan pembentuk undang-undang yakni pemerintah dan DPR mengubah ketentuan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional melalui revisi undang-undang pemilu. Permohonan. Satu, mengabulkan permohonan-pemohonan untuk sebagian. Dua, menyatakan norma pasal 414 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstisional sepanjang tetap dilaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstisional bersyarat untuk dilakukan pada pemilu DPR 2024 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau prosentase ambang batas parlemen dengan perbedaman pada perseratan yang telah ditentukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.